Intro Selamat datang di kota Curup Curup atau Curup kota dalam bahasa rejang dikenal sebagai cuup adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia Pada masa lalu, kota ini pernah berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan Dr. Akagani sebagai gubernur militernya Nama Curup berasal dari bahasa rejang yang dimelayukan Curup awalnya hanya merujuk dan terbatas pada satu desa kecil saja yang sekarang dikenal sebagai dusun Curup Sadia Cuup dalam bahasa rejang dialekmusi atau selupu salah satu desa utama marga selupu rejang Dusun Curup telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi dan salah satu lokasi permukiman tersebut didirikan terletak di dekat air terjun atau dalam bahasa rejang disebut Cuup Kata Cuup pun kemudian berubah menjadi Curup sesuai kebiasaan orang Melayu Oleh karenanya, desa tersebut diberi nama sesuai dengan ketampakan alam yang ada di sekitar lokasi pendiriannya layaknya kebiasaan masyarakat rejang dalam menamai permukiman mereka Nama Curup dalam perkembangannya dipakai untuk menyembuhkan daerah-daerah lain di sekitar dusun Curup termasuk pasar Curup yang didirikan Belanda dan nantinya menjadi cikabakal kecamatan Curup yang sekarang Wilayah Curup yang sekarang merupakan fragment kecil sisa dari pemekaran kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005 Berdasarkan peraturan daerah atau perda kebiasaan Renjang Lebong nomor 5 tahun 2005 Curup dipercah menjadi 5 kecamatan yaitu Curup selaku kecamatan Induk serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku kecamatan pemekaran Perda tersebut kemudian diperbarui dengan disahkannya peraturan daerah Kabupaten Renjang Lebong nomor 4 tahun 2010 Dusun Curup yang menjadi cikabakal nama daerah ini berdasarkan perda Kabupaten Renjang Lebong nomor 5 tahun 2005 tidak lagi menjadi bagian kecamatan Curup melainkan termasuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan pemekaran Curup Utara Berbagai kalangan masyarakat, forum online, wacana di media atau artikel bahkan ketua DPRD Renjang Lebong Mandi Hussein hingga Gubernur Bungkulu saat ini menilai bahwa Curup sudah layak untuk ditingkatkan status menjadi kota otonom yang dipimpin wali kota atau kota media sebagaimana kota-kota di provinsi tetangga seperti kota Pegaralam dan kota Sungai Penuh bahkan seharusnya kota Curup telah menjadi kota otonom sejak dahulu berbarengan dengan kedua kota tersebut faktor yang juga mendorong adalah seperti peningkatan sektor pendidikan, jumlah penuduk dan tentunya sejarah bahwa Curup pernah menjadi ibu kota provinsi Sumatera Selatan pada masa revolusi Indonesia tahun 1948 ketika Palembang diduduki oleh Belanda namun wacana pemekaran kota ini kemungkinan belum akan terrealisasi dalam tahun-tahun dekat mengingat usulan pemekaran Kabupaten Lembak dari Kabupaten Renjang Lebong yang saat ini lebih diprioritaskan Curup adalah daerah terkurung daratan yang berada pada hamparan luas yang dikelilingi oleh fragment-fragment bukit barisan hampir di segala sisinya hamparan yang luas ini dikenal masyarakat lokal sebagai luak dikarenakan sungai Musi melintasi luak yang dimaksud hamparan tempat Curup dan kecamatan-kecamatan di sekitarnya berada dikenal sebagai luak ulu Musi Curup memiliki batas-batas administratif sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Curup Utara sebelah timur berbatasan dengan Curup Timur dan Curup Tengah sebelah selatan berbatasan dengan Curup Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Curup Selatan Curup tergolong sebagai kecamatan uruban kecamatan ini terbagi menjadi sembilan kelurahan dan tidak memiliki entitas dengan status desa jumlah kelurahan di Curup tidak berubah sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 kelurahan yang terdapat di Curup meliputi Adi Rejo, Air Putih Lama, Air Rambai, Jalan Baru, Pasar Baru, Pasar Tengah, Talang Beni, dan Timbul Rejo Jumlah penduduk Curup menurut sensus penduduk tahun 2020 adalah sebesar 26.971 jiwa dengan rincian 6.030 jiwa penduduk usia 0-14 tahun 19.023 jiwa penduduk usia produktif 15-64 tahun dan 1.918 jiwa penduduk usia lanjut di atas 65 tahun penduduk asli wilayah ini adalah suku Bangsa Rejang atau Tunjang dari Marga, Selupu Rejang, dan Bermani Ulu namun seiring perkembangan zaman masyarakat mendatang dari suku-suku yang lain sudah banyak yang menetap turun-temurun di ibu kota Rejang Lebung ini suku pendatang dengan jumlah populasi yang signifikan adalah suku Jawa, Minangkabau, Tionghoa, Sarawai, Lembag, Sunda, Batak, dan berbagai suku dari Sumatera Selatan bahasa asli yang dituturkan di Curup adalah bahasa Rejang, Dialek Seluku, atau Ulu Musi namun bahasa daerah ini semakin tergerus dan kehilangan penutur dikarenakan terjadinya melayuisasi atau semakin umum dan menguatnya bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai lingua franca masyarakat Curup yang sangat heterogen generasi Rejang yang sekarang secara umum sadar bahwa mereka adalah suku Rejang tetapi tidak lagi memiliki kemampuan dalam berbahasa Rejang tidak diajarkannya bahasa tersebut oleh orang tua menyebabkan bahasa Rejang mengalami kegagalan transmisi dan bisa saja terancam punah Kota Curup sering dijuluki sebagai kota hujan dengan suasananya yang dingin dan sejuk selain itu, kota Curup, khususnya Kabupaten Rejang Lebong menawarkan keindahan alam yang sangat indah dan tak kalah dengan daerah-daerah lainnya kota ini menawarkan wisata alam mulai dari pegunungan, air terjun, danau, dan perbukitan beberapa objek wisata yang wajib digunjungi di sekitaran kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong adalah air Suban, tebing Suban, danau Bermane, danau Mas Harun Bestari air terjun Curup Lekat, Bukit Jipang, Bukit Kabah, dan Taman Bunga Sendana 88 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai menonton Terima kasih telah 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 menonton